Hai Home Viewers, kami dari rumah properti, saya Debbie, saya Thea. Hari ini kami mau review rumah di belakang kita nih. Facadnya keren banget, buat yang jiwanya muda pasti suka banget nih sama rumah ini. Luas tanahnya 187, 11x17 dan bangunannya 230, sudah memiliki 4 kamar tidur dan ada rooftopnya. Dan rooftopnya ini karena kita posisinya spesial, lihat depan ada boulevard, lihat belakang juga taman ya. Jadi spesial banget nih. Tuh, lokasinya juga sangat strategis, dekat dengan shophouses di sekitar sini, dan juga dekat dengan exit toll dan ion mall, serta banyak universitas dan sekolahan di sekitar sini. Dan yang pasti kluster ini punya clubhouse ya Thea? Bisa jalan kaki ke clubhouse, atau kalau mau olahraga sedikit bisa ke ion mall. Ya, excited dong Fyut? Let's go! Jadi posisi kita ini sekarang ada di boulevard, depan rumahnya nggak langsung rumah lain nih. Ada sedikit taman, jalan lagi baru ada rumah di depannya. Dan kita memiliki dua area carport, tapi karena baremnya cukup luas, kalau mau ditambah kayaknya masih cukup, karena panjang nih depannya. Carportnya sudah menggunakan batu alam 10x10, kemudian di dindingnya juga masih ada nuansa batu alam, dan di plafonnya menggunakan nuansa kayu. Jadi ada batu, ada kayu gitu ya, homebears. Dan dari area carport ini, kalau kita naik, di sini stepnya kecil-kecil aja, tipis-tipis aja, menuju ke pintu utama. Tapi sebelum pintu utama, kita bisa temui ini nih, area yang bisa dipakai jadi ruang duduk-duduk juga. Kalau misalnya terima tamu, bisa duduk-duduk di luar aja, gini misalnya. Terus ada kisi-kisi, sehingga ada angin juga ya di sini, homebears. Dan ini adalah jendela ke kamar yang ada di bawah. Kemudian sebelum kita menuju ke pintu utama, di sini kita lihat, karena kita posisinya homebears, di sini kita punya taman nih. Taman samping, dan ini bisa diakses juga melalui outdoor. Jadi di situ ada area taman belakang yang bisa diakses dari samping sini juga. Kita juga masih punya taman yang sudah ditambahin rumput, jadi rasanya lebih hijau. Dan sekarang kita menuju, nah udah pake smart door lock nih. Dan di sini ada layarnya juga, bisa lihat tamu yang ketok pintu misalnya. Dan di sini kita punya pintu yang sudah menggunakan kayu dengan motif yang salur-salur, garis-garis kayak gini, warnanya juga warm. Dan ini dari kayu, ini cantik juga nih homebears. Dan di sini ada area foyer sedikit, mungkin kalau homebears mau kasih dua bangku kecil di sini, satu meja kecil dengan pas bunga menghadap ke pintunya juga masih oke banget ya homebears. Dan kita masuk ke ruang utamanya nih, sekarang di sini adalah area living room. Colokan-colokannya udah disediakan, di sebelah kiri AC-nya juga cukup besar, sudah disediakan. Dan ini adalah area living room yang bisa memandang ke taman di belakang dan view ke depan rumah juga. Jadi ruangannya compact banget, pas banget buat keluarga muda ya homebears. Dan di sini kita bisa lihat, sudah disediakan bukaan juga. Ini adalah akses menuju taman yang tadi saya bilang, bisa diakses lewat samping atau lewat dalam rumah kayak gini. Nah ini sudah menggunakan warna sand juga, ini nggak mengkilat homebears. Di sini menggunakan warna hitam, kemudian ini adalah area duduk-duduk, area outdoor yang sangat nyaman, karena ada angin dari depan dan juga ada angin dari taman yang di belakang. Kalau kita lihat, ini juga masih kebuka, sehingga udaranya juga bisa berputar dari arah belakang menuju ke samping tadi. Sekarang kita mau menuju ke area dining ya homebears, dan ini area diningnya rasanya lebih lega lagi, karena kita punya high ceiling, dan di atasnya ada kamar-kamar, dan ada skyline juga dengan kisih-kisih, sehingga ruangan ini rasanya benar-benar terang. Dari halaman belakang, dari jendela belakang kita bisa dapat cahaya alami, dari depan kita dapat cahaya alami, dan dindingnya ini kalau dilihat nggak full juga ya homebears ya. Selain untuk area jendela, di atasnya juga masih ada kaca-kaca untuk nambahin cahaya juga nih. Di area pantry ini juga kita bisa lihat, disini ada pintu, pintu ini bisa dipakai untuk area storage, dan sekarang lagi dipakai memang untuk menyimpan barang, posisinya di bawah tangga dan cukup luas juga. Nah kalau misalnya homebears mau bikin pantry-nya disini memanjang aja untuk storage gitu, sebatas tangga ini, disini rak-rak, kemudian disini untuk bersih-bersih aja ini masih oke banget, karena ini adalah memang hanya untuk pantry homebears, disini bisa buat meja makan. Di sebelah sini adalah area wet kitchen dan area servisnya. Nah area wet kitchen ini juga sangat nyaman homebears, disini untuk cuci-cuci, ada jendela, jadi ruangannya juga terang. Dengan akses juga nih homebears, disini kita punya akses lagi ke arah luar dengan tangga sendiri ya, dengan step sendiri. Jadi kalau ART-nya mau keluar rumah, nggak perlu pakai pintu utama, disini udah tersedia pintunya. Di sini area kompornya, area untuk masak, di bawah tangga ini bisa untuk area kulkas dan storage lagi sedikit. Dan ini ada tangga menuju area servis, kamar ART dan kamar mandinya ada di atas. Di lantai bawah ini juga kita punya satu kamar, jadi disini ada satu kamar yang tadi menghadap ke depan, dan bisa mengakses kamar mandi yang ada disini. Nah ini kamar mandinya adalah Jack Angel antara tamu dan juga kamar yang ada di bawah. Disini sudah tersedia wastafel, shower, kemudian kloset disitu. Dengan menggunakan keramik, dengan warnanya yang pas banget, manis banget ya, warna abu-abu muda. Lantainya juga warna abu-abu. Kemudian kalau masuk, disini kita dapat kamar anak atau kamar tamu yang menginap. Ada bukaan di samping dan bukaan juga di atas dindingnya itu. Jadi kamar ini cukup keren nih homebears. Sekarang kita ke atas. Homebears menuju ke lantai 2, kita lihat nih railingnya ini anak muda banget ya. Perpaduan antara kayu dan besi. Dan kita lihat lantai untuk tangganya ini motifnya berbeda dengan lantai yang ada di bawah. Tangganya ini expose banget ya homebears. Jadi benar-benar nggak blocking. Dan kita bisa lihat, sudah dipasang juga lampu-lampu di setiap anak tangganya. Dan kita lihat di sebelah kiri saya memakai kaca semua. Jadi benar-benar terang. Di lantai 2 ini ada 3 kamar. 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Sekarang kita lihat kamar anak yang pertama. Kamar anaknya cukup luas dan juga sudah diberikan titik AC di sebelah sana. Rumah ini posisi belakangnya itu tidak ada rumah ya. Jadi sirkulasi udaranya itu baik dan juga pencahayaannya yang pasti sangat terang. Nah sekarang kita lihat nih di sini kamarnya memiliki end suite bathroom. Di mana end suite bathroom ini bisa di sharing dengan kamar anak berikutnya. Dan di sini sudah ada rain shower, hand shower, kemudian juga sudah ada wastafel. Dan juga sudah ada toilet space dari sharing bathroom ini lega. Sanitary yang dipakai adalah kofler. Kamar anak berikutnya juga memiliki bukaan yang cukup luas juga di sini. Jadi sangat terang. Dan juga sudah memiliki instalasi AC. Dan di setiap kamarnya itu sudah diberikan drop ceiling ya homebears. Dari kamar anak yang kedua tadi sekarang kita lihat di sini ada pintu nih homebears. Ini pintunya menuju ke area servis yang tadi dari white kitchen. Wow ini kamar ART-nya juga enak banget. Ada bukaan yang cukup besar jadi kamarnya terang. Spacenya cukup juga homebears. Di sini bisa dipakai untuk area laundry. Dan di sini adalah ke area kamar mandi ART-nya. Dan area ini juga cukup terang karena di atasnya tetap ada bukaan yang sudah ditutup. Jadi kalau mau jemur yang pasti tidak kena hujan. Dari sini kita mau ke kamar utama. Dan ini kamar utamanya juga cukup besar nih homebears. Jadi ini adalah area wardrobe yang bisa dipakai. Atasnya sudah menggunakan skylight dengan aksen kayu-kayu. Jadi cukup terang tapi tidak terlalu panas. Karena ada shade dari kayu-kayunya homebears. Dan di sini ada teras. Di sini sudah disediakan colokan untuk outdoor. Jadi di cover sehingga kalau ada hujan gak rusak nih homebears. Sudah ada lampunya juga. Dan ini ada roster menuju ke depan rumah untuk udara dan untuk privacy. Dari luar kelihatannya cuma jadi fasad ya homebears. Dan di sini adalah area ensuite bathroom-nya. Nah, again di sini sudah disediakan wastafel dari Kohler dengan top-nya. Ada closet dari Kohler juga. Ada shower dengan tempat untuk taruh toilet-nya spasinya homebears. Ada rain shower, hand shower. Kemudian di sini juga ada bukaan di sebelahnya. Jadi kalau ini dibuka untuk sirkulasi, untuk nambah cahaya alamnya juga di sini oke banget ya homebears. Dan ini lantai kamar utamanya sudah menggunakan nuansa kayu. Ini menggunakan vinyl. Warnanya agak mudah lagi ya. Warnanya keabu-abuan tapi tetap dengan motif kayu. Kemudian di sini ada jendela-jendela lagi menghadap ke samping dan menghadap ke depan rumah. Yang menghadap ke samping jendelanya bisa dibuka. Yang ke depan rumah jendelanya terbuat dari kaca aja. Sudah disediakan area untuk gas juga untuk horden yang tersembunyi di atas. Ada drop ceiling dan ini area kamar utama yang udah pasti lebih besar dari kamar anaknya. Jadi di sini sudah disediakan dua colokan untuk nakas, area tempat tidur. Ini bisa ukuran king juga karena cukup besar, bisa 2 meter lebih. Dan di sini adalah area untuk taruh meja TV dan kredensa di sebelah sini. Jadi terpisah sama area wardrobe-nya. Masih ada satu lantai lagi nih di atas. Lantai ini adalah rooftop. Dan kemudian kita lihat nih di sini area untuk rooftop-nya ini sangat besar ya home viewers. Jadi mungkin home viewers yang mau bikin acara juga bisa nih di sini. Benar, jadi ini kalau mau lebih aman tinggal dikasih pagar aja ya Taya. Kita benar-benar punya view yang dari belakang dapet view, dari depan dapet view benar-benar lepas banget. Gimana home viewers? Bangunan mandiri di bawah 5M udah dapet brand new bangunan kayak gini. Udah ada 4 kamar tidur dengan layout yang menarik banget. Cocok banget buat yang berjiwa muda ya. Betul. Dan letak dari rumah ini tuh ada di posisi 2 jalur ya Boulevard. Dan juga pastinya di sekitar sini tuh banyak shop houses. Jadi kalau home viewers mau cari supermarket atau juga restoran itu gampang banget. Dan ada sport club-nya juga ya Taya. Keluar kompleks, jalan sedikit bisa langsung akses club house-nya. Ada kolam renang, lapangan basket, dan juga ada lapangan tenis. Pokoknya cukup lengkap nih. Dan klaster ini juga gampang banget dijangkaunya. Keluar tau sedikit langsung dapet klaster icon. Betul. Selain rumah ini kami juga punya banyak listingan lainnya. Home viewers hubungin kami aja, listingan kami lengkap. Budgetnya sebutin aja nanti kami kasih beberapa listingan kami. Home viewers yang mau rumahnya direview atau mau titip jual silahkan hubungi kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Ditunggu TJ-nya!